Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fiktus Rian Dhani dengan NIMP 4151912075 Berdurusan Teknik Informatika Universitas Melchua, Raja Larta Pada awas matang kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Paket Tracer, Connect, Work, and Where else Plan Nah, di sini kita sudah membuka Paket Tracer dan Activate Release-nya Nah, di Activate Release-nya ada Address Table, Device, Interface, IP Address, Nama kira, mana di situnya Device-nya ada Code, Cable Modem, Modem Router L2, Router 0, Router 1 Ada Wireless Router, Member PC, dan Switch Nah, selanjutnya ada Objektivitas Objektivitas ini terdiri dari 5 part ya Koneksi ke Code, ke Cloud Lalu, koneksi ke Router 0 Koneksi ke device-device lainnya Verifikasi koneksi Nah, yang terakhir adalah Periksa Topology-nya Itu instruksi pesan Oh, instruksi ya Kita juga instruksi Pada 1 Koneksi ke Code Yaitu Hi pilihan Lalu, klik tombol Kita lanjut Tombol Kip 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 nah jika kita menggunakan kabel yang benar maka lampunya itu akan hijau ya jika kabel yang digunakan, koneksi yang digunakan itu benar maka akan ditujukan dengan indikator warna hijau step 2, koneksikan kode ke kabel modem kita koneksikan kode ke kabel modem kabel koaksial 7 ke modem port 0 nah jika memang benar pada kabel ini ada indikator warna hijau seperti tadi lanjut lagi yaitu kita koneksi router 0 part 2 nya adalah koneksi router 0 itu step 1 nya, koneksi router 0 ke router 1 koneksi router 0 serial 0 port serial 0 kita menggunakan serial kabel menggunakan kabel serial material dari router 0 serial 0 ke router 1 serial 0 nah jika memang benar ini ada indikator warna hijau seperti yang tadi lalu selanjutnya step 2 koneksi router 0 ke netaCAD.pqa ekstri rata kabel kita pilih kabel yang tepat untuk menghubungkan router 0 kita koneksi router 1 ke netacad.pqa menggunakan kabel cross berarti dari router 0 kita menggunakan kabel cross dari router 0 jika memang benar ada indikator lampu warna hijau pada kabel yang kita pilih selanjutnya adalah step 3 koneksikan router 0 ke konfigurasi terminal disini kita menggunakan kabel untuk mengonekan router 0 kita menggunakan kabel console untuk konfigurasi terminal kita menggunakan router 0 console lalu ke konfigurasi terminal rs232 jika memang ada indikator warna hitam di kabel yang kita pilih lalu lanjut part 3 part 3 yaitu kita menghubungkan device-device lainnya yaitu step 1 koneksikan router 1 ke switch pilihlah kabel yang benar untuk koneksikan router 1 koneksikan router 1 koneksikan router 1 jika memang kita sudah mengoneksikan dengan kabel yang benar maka akan menyala indikator berwarna hijau ya lalu kita tunggu beberapa detik agar lampu yang hijau itu lampu kuning itu berubah jadi lampu hijau kita kita dari menggunakan kabel fiber dari router 1 fast ethernet 1 0 ke switch fast ethernet 61 ini kabel warnanya nanti akan berubah warna hijau kita lanjut ke step berikutnya step 2 koneksikan modem ke wireless router gunakan kabel yang benar koneksi kabel yang benar untuk menghubungkan antara modem ke wireless router jika memang kabel yang kita gunakan itu benar maka akan berwarna hijau nah selanjutnya kita akan menghubungkan akan menghubungkan antara kabel modem dengan wireless router nah ini kita menggunakan kabel strike ya karena akan kabel modem ke wireless router kita menggunakan kabel strike disini port 1 ya ke wireless router internet nah ini warna hijau sudah benar berarti nah disini indikator lampu ini sudah berubah menjadi hijau lanjut step 3 koneksikan dengan wireless router ke family pc kita harus memilih kabel yang benar untuk mengoneksi menghubungkan wireless router ethernet 0 ke family pc nah jika memang kabel yang kita gunakan benar akan berwarna hijau berarti dari wireless router ke family pc ini menggunakan kabel strike ya setanan 1 ke family pc jika memang benar berwarna hijau ya juga memang benar itu sudah benar lanjut ke part 4 yaitu verifikasi koneksi ya disini kita diperintahkan untuk verifikasi koneksinya yaitu step pertama test connection koneksi dari family pc ke netaka yaitu open family pc command prompt dan ping ke netaka .pqa lalu open web browser dan kita disuruh ke link ini yaitu netaka.pqa kita lanjut kita ke point A dulu yaitu open family pc ini oh ya kita cek dulu ya kalau kita cek dulu kita sudah mendapat pihcp itu belum kita sudah dapat ini kita belum mendapatkan pihcp nya tapi ip config ini nah kita sudah dapat nih ip dhcp nya lalu kita pingin dulu ke ip yang 192 168 sudah di play ya lalu kita ping ke web browser lalu kita buka web browser update ya sudah berhasil berarti ya untuk coin ini kita lanjut ke step 2 yaitu ping dari switch ping ke switch dari home pc open home pc command home dan ping ke switch ip address kita harus cek dulu ya ip address dari switch nya kita buka ini ada 172 16 eh sorry 172 16 02 16 15 ping 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 dsxr ping 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 ini sudah bisa terhubung ya sudah reply tetap pinggang lanjut ke step 3 yaitu kita open rooter buka konfigurasi terminal buka konfigurasi terminal untuk melihat terimol 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 nah ini terdapat 1,2,3,4,5 ya 5 fisik dan 1 interface logik ya lalu kita lanjut ke part 5 yaitu piksa topologi fisiknya yaitu piksa kol kita buka kita ke klik physical workspace bisa shift tambah P atau shift L bebas disini ada tepulat fisik lalu kita home city buka home city lalu ke cloud kita cari cloud nah berapa banyak kabel yang terkoneksi di cloud ini di blurack ini nah ini ya di blurack berarti ada 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 dua ya ada dua kabel yang terkoneksi nih yang ke arah fast ethernet kosong-kosong nih ke arah router router 0 sama ini yang kabel koaksial tadi shift back lalu step 2 nya primary network cari primary network lalu di sebelah kanan di sebelah kanan di sebelah kanan dari menu itu ada konfigurasi terminal lagi secondary network secondary network secondary network kenapa ada dua kabel orange yang terkoneksi di device ini ya ini kan tadi ada dua kabel orange ya ya ini kabel fiberoptic kabel fiberoptic tipenya berarti dia harus ada tx dan rx nya itu udah panjangnya 1 meter ya jadi diperlukan dua kabel itu kabel untuk tx dan rx nya lalu step terakhir yaitu network icon network icon kenapa kenapa gak ada rak kenapa tidak terdapat rak ya karena ini kan home pc ya home pc home printer nah biasanya itu dia terletak di atas meja kabel modem biasanya dia gak perlu rak kalau misalnya rak itu dipergunakan untuk device device di data center seperti ada switch router laptop dan lainnya ini kan walaupun pc biasa diletakkan di atas meja saja jadi gak diperlukan ini kan dia perangkat-perangkat yang biasanya ada di rumah ya seperti itu lalu klik lagi ke cek teknologi lalu kita cek result untuk cek ya berarti sudah sempurna kita sudah mengikuti semua aktivitas perintah aktivitasnya disini kita bisa lihat ada 16 total yang sudah kita lakukan berarti ini sudah benar semua sudah sukses ya sekian dari saya kurang lagi yang maaf bila taufi wadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati